Imam Tanpa Bayangan Jilid 13. Maka ketika aku kembali ke perguruan dan membeber kejadian ini kepada Suhu, Chiang Bun Suhu telah menurunkan perinlah untuk menangkap diriku serta menjatuhi hukuman mati kepada aku. Karena itulah begitu aku tiba di gunung Tiam Cong, mereka segera meringkus diriku. Untung engkohku dengan memandang hubungan persaudaraan secara diam dia telah lepaskan diriku dari kurungan, maka dalam keadaan kecewa, putus asa dan gusar aku kembali lagi ke perkampungan Tai Biye San Cong dengan harapan bisa membinasakan otak dari semua rencana pembasmian terhadap orang bulim ini yaitu manusia Lataho Apektuo. Tanda petik. Jadi Chiang Pue pun anak murid partai Tiam Cong selapet Inhui dengan hati terperanjat. Dengan wajah penuh air mati si lelaki tampan berwajah seribu gelengkan kepalanya. Sejak dulu aku telah diusir dari perguruan, aku telah bukan menjadi anak murid partai Tiam Cong lagi. Dia menghela nafas panjang. Ketika aku telah kembali ke perkempungan Tai Biye San Cong, sebelum mendapat kesempatan untuk membinasakan Ho Apektuo, mereka telah meracuni diriku lewat santapan yang dihidangkan kepadaku menanti aku sadar dari pingsan tubuhku telah dikurung di tempat ini. Selama 30 tahun setiap detik setiap saat aku berusaha mencari jalan keluar namun semua usahaku sia dua belaka, sebab aku tahu bahwa di luar dinding gua ini merupakan air telaga, sangat dingin, asalku patahkan ruang itu maka tubuhku akan kedinginan dan mati kutu. Air mati yaok mengalir keluar semakin deras terusnya. Ho Apektuo adalah manusia licik yang puafa banyak akal, untung dengan adanya peristiwaku maka terpaksa dia harus bekerja dengan hati-hati lagi, rencana pembasmian umat bulim di daratan Tio Yung Goan pun telah diundurkan lebih dari 20 tahun. A-A-A-I, tetapi aku, Pekin Hui ikut terharu oleh pengalaman pahit yang dialami Cian Huan Langkun demi menyelamatkan umat bulim dari kehancuran tanpa terasa air mata jatuh berlinang membasai pipinya, sambil menggigit bibir ujarnya. Cian Pue, perduli bagaimanakah pandangan semua orang di kolong langit terhadap dirim, perduli kau pernah diusir dari perguruan Tiam Chong aku dapat memahami kesulitanmu aku pasti akan umumkan jasa-jasamu yang tak ternilai besarnya ini kepada semua orang di jagad, agar orang-orang bulim di kolong langit memuji dirimu dan menyanjung dirimu. Lelaki tampan berwajah seribu menghela napas panjang. Sejak pertama kali aku berjumpa dengan dirimu, aku lantas tahu bahwa hanya kau seorang yang sanggup melenyapkan bencana besar ini, pedang Siajiet Kiam yang kau cekal sekarang bukan lain adalah pedang milik Suhengku yang lenyap sewaktu ada di Gunung Hoasan, dan kini kau berhasil mendapatkannya kembali, kemudian hari kau pasti akan berhasil menjabat kedudukan Chiang Bunjian dari Partai Tiam Chong. Su Syok Chou Partai Tiam Chong telah dibasmi orang hingga hancur berantakan, bisik Pek Inhui sedih. Apa sungguhkah ucapanmu itu teriak Cian Hoan Longkun dengan mata melotot besar, darah segar munkrat keluar dari mulutnya. Pek Inhui kaget setengah mati ketika menyaksikan sikap Su Syok Chou-nya yang penuh diliputi emosi ini, hawa murni yang disalurkan lewat tangan kanannya hampir tak sanggup menguasai golakan hawa darah di dalam tubuhnya. Melihat jantungnya berdebar semakin keras dan telah menunjukkan tanda-tanda hendak mati, dengan cepat ia membentak keras. Hei, kalau kau tidak menceritakan latar belakang kejadian ini, mana mungkin aku bisa balaskan dendam sakit hatimu cepat tenangkan hatimu. Tanda petik. Sekujur badan lelaki tampan berwajah seribu gemetar keras, seakan-akan telah bertemu dengan malaikat ia tarik napas dalam-dalam. Aku pasti akan beritahukan seluruh latar belakang kejadian ini kepadamu, kalau tidak aku tak akan mati. Susiok Chou, maafkanlah kekasaran cucu muridmu barusan. Tianho Alangkun mengangguk, giginya terkatup kencang sambil menahan leluhan air mati yang membanjir keluar katanya. Dalam sepatuku ada sejilid kita pelajaran bagaimana caranya menyeru muka, ambillah dan pelajarilah dengan seksama. Kemudian gunakanlah care itu untuk mengubah wajahmu dan berkelana di dalam dunia persilatan, hanya dengan care ini dendam sakit hatiku bisa terbalas dan semua usahamu bisa berjalan dengan lancar. Cucu murid pasti akan munculkan diri di dalam dunia persilatan sebagai si lelaki tampan berwajah seribu, dendam sakit hati Susiok Chou sedalam lautan pasti akan kutuntut balas. Tianho Alangkun menghembuskan napas panjang. Hoa Pek Tuo adalah manusia yang cerdik dan mempunyai akal yang sangat banyak, bukan saja dia pandai. Ilmu pertabiban, ilmu racun, ilmu barisan ilmu jebakan dan kepandaian mencari berita, orangnya juga licik, kejam dan sangat berbahaya, kalau berjumpa dengan dirinya kau harus bertindak dengan sangat hati-hati. Mendadak hati Pek Yahawi bergerak, ia teringat kembali akan keadaan di dalam gua pada puncak gunung Hoa San, di mana semua jari sembilan ketua partai besar serta chia cheng gak si pedang sakti dari partai Tiam Chong ditemukan mati keracunan. Di dalam hati segera pikirnya, mungkinkah mereka terjebak oleh siasat Hoa Pek Tuo yang licik dan mati keracunan kalau tidak rencana apalagi yang bisa berjalan dengan begitu rahasia dan sempurna seperti itu hingga mengakibatkan ketua dari sembilan partai besar mati bersama-sama titik. Dengan hati bergidik segera serunya. Cucu murid pun terkena siasatnya yang licik hingga tercebur ke dalam telaga Lok Gua Toao. Cian Hoan Langkun tidak memberi komentar atas ucapan si anak muda itu barusan, dia pun tidak menanyakan apa sebabnya dia tidak mati oleh hawa dingin yang luar biasa dalam air telaga itu. Semua perhatian, tenaga maupun pikirannya telah dipusatkan jadi satu untuk memberitahukan seluruh peristiwa serta kejadian yang diketahuinya pada masa lampau sebelum ajalnya tiba. Dengan suara gemetar dan kurang jelas ia berkata kembali. Seluruh tubuh Hoa Pek Tuo merupakan racun yang keji, di samping ia pandai menjebak orang terjerumus ke dalam perangkapnya, dia pun pandai ilmu pertabiban hingga dalam dunia kangung dia dikenal orang sebagai tabib sekti yang suka menolong orang setiap penyakit yang diobatinya pasti semibuh dengan cepat, maka nama harumnya tersebar di mana-mana menutupi kebusukan hati yang jahat terkutuk itu. Berhubung wajahnya bersih dan penuh melaskasih, sikapnya ramah tamah dan berbudimulia maka orang di kolong langit tidak nanti akan percaya Kalau dia adalah manusia paling keji di kolong langit dialah olak daripada rencana pembunuhan terhadap umat bulim. Dengan lengannya yang kurus kering Cian Hoan Langkun mencengkeram baju Pek In Hoi, teriaknya. Kau harus menggunakan akal serta kepintaranmu untuk membongkar kebusukan serta kejahatannya, agar setiap manusia di kolong langit tahu kalau dia adalah manusia yang paling busuk di dunia ini, kalau kau tidak berbuat demikian maka dengan tenagamu seorang tak nanti bisa melakukan banyak hal, ingat-ingatlah jangan sampai kau mengalami nasib seperti diriku. Dengan air matu bercucuran Pek In Hoi mengangguk. Akan cucu murid ingat selalu pesan Sushok Chow ini. Aku tidak akan mengbaikan nasihatmu dan bertindak seperti apa yang telah ditunjuk. O-O-D-W-K-Z-O-O. 9. Cian Hoan Langkun menghembuskan napas panjang. Hanya sayang aku tak dapat membantu dirimu, aku hampir mati. Pek In Hoi tak dapat menahan air matanya yang mengalir keluar bagaikan bendungan yang bobol, Ia bungkam dalam seribu bahasa dan tidak mengucapkan sepatah katapun, sebab setelah mengucapkan kata-kata sebanyak itu maka masa terang sebelum padam yang dialami Cian Hoan Langkun pun mencapai pada akhirnya, setelah seluruh tenaga badannya musnah, jiwanya pun tak akan tertolong lagi. Setelah aku mati, kata lelaki tampan berwajah seribu. Sambil pejamkan matanya. Janganlah kau bawa pergi mayatku, tenggelamkan saja ke dasar telaga, sebab dengan demikian maka ada kemungkinan jejak lelaki tampan berwajah seribu akan muncul kembali dalam dunia persilatan. A-A-A-I, selama 30 tahun? Tanda petik. Mendadak ia pentang matanya lebar-lebar. Dapatkah kau berikan pedang mustika penghancur seng suria itu agar kulihat sejenak sudah puluhan tahun lamanya aku tak pernah melihat mustika perguruan, oha betapa rindunya batiku. Pet In Hoi tidak membantah, ia lepaskan pedangnya dan serahkan ke tangan orang aneh itu, yang mana segera diterima oleh lelaki tampan berwajah seribu dengan tangan gemetar. Sambil membelai sarung pedang itu, kata Cian Hoan Langkun dengan suara lirih. Setelah lenyap berpuluh-puluh tahun lamanya sungguh beruntung pedang pusaka perguruan kita berhasil ditemukan kembali, A-A-A-I, teringat ketika aku masih muda memandang pedang penghancur seng suria yang digantung di atas dinding kamar suhu, tak tahan ingin kulihatnya sebentar. Mendadak ucapannya putus dan badannya terkulai ke bawah. Melihat keadaan itu Pet In Hoi berseru tertahan, dengan cepat dia merabat pernapasan orang tua itu, ternyata denyutan jantungnya telah berhenti dan jiwanya telah melayang. Air mati segera mengucur keluar dengan detilnya, dengan suara lirih bisiknya. Beristirahatlah dengan tenang, aku akan muncul kembali di dalam dunia persilatan sebagai si lelaki tampan berwajah seribu, akan ku gemparkan seluruh bulim dengan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Perlahan-lahan ia letakkan jenazah Cian Hoan Langkun ke atas tanah, kemudian melepaskan sepatunya dan mengambil keluar sejilid kitab yang disembunyikannya di situ. Kemudian setelah mengikat baik pedangnya, ia jatuhkan diri berlutut di hadapan jenazah Susiok Chowenya dan memberi hormat dengan penuh rasa ibadah. Doanya, Susiok Chow, beristirahatlah dengan tenang di alam baka, cucu murid pasti akan laksanakan perintahmu, nah selamat tinggal. Tiba-tiba, dari ujung lorong sebelah dalam berkumandang datang suara genta yang amat lirih, walaupun perlahan sekali suaranya namun cukup mengejutkan hati pemuda kita ia segera berpaling, tampaklah cahaya apu muncul di ujung lorong sebelah sana dan perlahan bergerak mendekat. Dengan AIS berkerut buru-buru pet in hui membesut air matu yang membasai wajahnya, kemudian sambil membopong jenazah Chian Hoan Langkun mengundurkan diri ke tempat kegelapan. Sengan punggung menempel di atas dinding, ia awasi terus cahaya api yang kian lima kian mendekat, dengan cepatnya sesosok bayangan manusia telah muncul di situ, di tangan kirinya orang itu membawa sebuah lampu lentera sedang tangan kanannya membawa sebuah pedang, wajahnya serius dan gerak-geriknya sangat berhati-hati. Meminjam sorotan cahaya lampu lentera yang menerangi kegelapan, pek in hui dapat melihat hot wajah orang itu. Dia adalah seorang ek pemuda yang berwajah ganteng sepasang alisnya panjang melentik ke atas sidungnya mancung dan gagah sekali. Dalam hati segera pikirnya. Walaupun dia berwajah ganteng namun sayang terlalu dingin dan ketus, seakan-akan dalam pandangannya tak seorang, manusia di kolong langit yang dipandang olehnya. Sementara ia masih termenung, pemuda tadi telah tiba di depan tumpukan batu cadas. A-a-ah di mana orangnya terdengar ia berseru kaget. Tatkala dirasakan cahaya lampu lenteranya secara tiba-tiba berubah jadi redup dengan batim melengak ia. Mendongak segera matanya tertumbuk dengan sebutir mutiara. Peswiaiko yang menggeletak di sana. A-a-a-i mutiara pekswiaiko. Bukankah mutiara itu adalah mutiara pekswiaiko, serunya dengan rasa kaget. Tidak salah, mutiara itu adalah mutiara pekswiaiko, tanpa mengeluarkan sedikit suara pun tahu-tahu peken. Huwit telah munculkan diri dari tempat persembunyiannya. Orang itu terperanjat, dengan cepat ia loncat mundur satu langkah ke belakang sambil silangkan pedangnya di depan dada, siap menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan. Siapa hardiknya? Aku. Ketika orang itu berhasil melihat jelas wajah Pek Inhoi yang tampan serta mengenakan kutang mustika pelindung badan yang memancarkan cahaya gemerlapan, untuk sesaat ia dibikin tertegur dan berdiri melongo. Siapakah kau tegur Pek Inhoi sambil tersenyum? Pak Inhoi, jawab pemuda tadi dengan wajah dingin, ditatapnya pihak lawan dengan pandangan tajam. Apakah kau adalah si jago pedang berdarah dingin Pek Inhoi seru pemuda kita terperanjat? Pemuda yang menamakan dirinya jago pedang berdarah dingin itu mengangguk sombong. Tidak salah, ia lirik sekejap Pek Inhoi lalu balik bertanya. Dan siapakah kau? Sekarang, aku sendiri pun tidak tahu siapakah sebenarnya diriku ini. Apa maksud ucapanmu itu? Sebab namaku hanya satu tetapi seringkali digunakan orang lain uatuk gagah-gagahan. Coba pikirlah, dalam keadaan seperti itu apakah aku bisa memahami siapakah sebenarnya diriku? Hehehe, 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 rupanya kau adalah seorang kenamaan hingga ada orang yang memalsukan namamu untuk gagah-gagahan. Hehehe, 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 sebenarnya aku hanya seorang prajurit tanpa nama yang tak dikenal oleh orang, Kang Oung tetapi dalam hatiku benar-benar merasa tercengang, kenapa di kolong langit bisa terdapat manusia goblok yang memalsukan namaku untuk menjago kolong langit. Tanda petik. Air muka pemuda itu kontan berubah hebat. Kau sedang memaki siapa tegurnya? Aku sedang memaki orang yang telah menggunakan namaku, kenapa sih toh aku tidak lagi memaki dirimu kemudian dengan wajah menunjukkan rasa tercengang tambahnya. Apakah kau pun seringkali menggunakan nama orang lain? Tanda petik. HMMM pandai benar kau bersandiwara. Oh 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 cerdik benar kau he. Pemuda ganteng aku memang pandai sekali bersandiwara. Kau ingin merasakan sebuah tusukanku tanyanya dengan wajah meringis. Ha 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 ha. Pet Inhui tertawa terbahak-bahak, ia maju selangkah ke depan. Kebetukan sekali aku memang ingin mengetahui dengan dasar apa saudara menggunakan nama Pet Inhui malang melintang dalam dunia persilatan sehingga memperoleh julukan sebagai si jago pedang berdarah dingin. Orang itu bungkam dalam seribu bahasa. Padangnya dibabat ke muka dan melancarkan sebuah serangan dengan jurus yang sangat aneh. Merasakan datangnya ancaman Pek Inhui geserkan kakinya menyingkir dua langkah ke samping lima jarinya dipentang dan segera menyambar jalan darah Pek Jiyahyat di tubuhnya. Serangan ini datangnya cepat di luar dugaan dikala berganti jurus sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda apapun terasa cahaya pedang menyambar lewat tau-tau ujung pedangnya telah mengancam di atas siku si anak muda itu. Pek Inhui tek kesiap, lengan kirinya buru-buru ditekuk ke bawah, jari tangannya secara tiba-tiba menyebar ke depan menutup carah gagang pedang musuh. Totokan jarinya barusan telah menggunakan imu jari Kim Kong Chia yang ampuh dari partai Siaw Lim angin serangan menderudero dengan hebatnya. Tering, dengan telak totokan tadi bersarang digagang pedang lawan, membuat terlempar beberapa cun ke samping. Melihat senjatanya disentil sampai mencelet, orang itu berseru kaget buru-buru pedangnya diobat ablikan ke seluruh perjuru, dalam sekejap metohawa pedang melanda dasyat cabaya tajam mengelilingi seluruh angkasa dan mengurung Pek Inhui di tengah kalangan. HMM, jari serta telapak Pek Inhui dilancarkan berbareng mengirim lima serangan berantai, setelah membendung ancaman musuh, sepasang telapaknya kembali disodok ke depan dengan jurus lakho omong-mong atau enam berpadu dunia kosong, seluruh jalan maju pihak lawan segera terkunci. Hei, ilmu pedang apakah yang kau gunakan segera teriaknya dengan suara keras? HMM, sambil bungkukan badan orang itu loncat ke samping, mendadak ujung pedangnya berputar dan menusuk dari samping. Inilah ilmu pedang Liweset Kiam Hoat dari Gunung Pasir. Liweset Kiam Hoat tanya Peti Hoi tertegun. Jadi kau adalah anak murid partai Liweset Kiam Hoat yang ada di Laut Sengsut Hei. Ia tarik napas dalam-dalam, kakinya dengan cepat mundur lima langkah, pergelangan diputar pedang mustika penghancur surya pun diloloskan dari sarungnya. Dalam pada itu pemuda tadi sedang melancarkan tiga buah serangan berantai, jurus demi jurus ia mendesak terus ke depan, namun secara tiba-tiba pandangannya jadi kabur cahaya tajam disertai hawa pedang yang menggidikan hati tahu-tahu mendesak tubuhnya. Ia terkesiap, sambil tarik kembali pedangnya buru-buru mengundurkan diri ke belakang, pedangnya diputar membentuk satu lingkaran dengan sekuat tenaga dicobanya untuk melepaskan diri dari pengaruh lawan yang kuat dan tiada bertepi itu. Peti Hoi mendengus dingin, ombak pedang menggulung kembali, dengan memakai jurus HOOXIJET atau HOX memapah matahari ia serang lawannya. Dalam sekejap metu cahaya tajam yang memancar keluar dari ujung pedangnya mencapai dua cun panjangnya, mengikuti gerakan tersebut ia babat senjata lawan sehingga patah jadi beberapa bagian. Setelah itu sambil tertawa tergelak, pedang si Jiet Kia menggulung dan menyapu kukungan pedang yang sedang berhamburan ke atas tanah tadi segera hancur berkeping-keping. Cahaya tajam menyebar ke tengah udara bagaikan hujan grimis dikala orang tadi sedang berdiri tertegung dengan hati kaget, pedangnya kembali menyapu ke muka menyambar batok kepala lawan, kopiah yang dikenakan orang tadi segera terlepas. Mendadak cahaya tajam sirap kembali, dan pedangnya telah disarungkan kembali di pinggangnya. Tatkala ia mendungak kembali, tampaklah rambut orang itu panjang lagi hitam, bagaikan air terjun terurai di atas pundaknya. Ah 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 ah, kau, kau adalah seorang wanita jeritnya terperanjat. Mimpi pun Pak Inhui tidak pernah menyangka kalau orang yang memalsukan namanya dan berkelana dalam dunia persilatan sehingga mendapatkan julukan sebagai si jago pedang berdarah dingin bukan lain adalah seorang wanita, bahkan seorang gadis yang cantik jelita. Di kalapet Inhui sedang menikmati kecantikan wajahnya dengan sinar metu, tertegung gadis itu berseru tertahan kemudian sambil menutupi wajahnya putar badan dan melarikan diri lorong tersebut. Mendadak satu ingatan berkelebat dalam benak si anak muda itu bagaikan disambar petir di siang hari bolongnya. Memandang bayangan punggung gadis yang sedang berlalu itu dengan meti mendolong, suatu bayangan yang serasa pernah dikenal muncut dalam matanya. Ah 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 dia adalah Wietchen Xiang, akhirnya ia berseru tertahan. Hei, Wietchen Xiang tunggu sebentar. Suaranya memantul dalam lorong yang panjang itu, namun tak kedengaran suara jawaban dari gadis itu. Dalam sekejap mata pelbagai persoalan yang memusingkan kepala memenuhi benaknya. Bukankah dia adalah putri kesayangan dari gubernur dari mana bisa memiliki ilmu silat? Kenapa ia berkelana di dalam dunia persilatan dengan memalsukan namaku? Kenapa ia bisa muncul di dalam perkampungan Taibie San Chung dan muncul di dalam lorong rahasia di bawah dasar telaga? Kenapa ia hendak mencari Cian Hoan Lanahkun dan dari mana pula bisa tahu kalau aku terkurung di sini? Pelbagai persoalan itu bagaikan benang ruwet menyelimuti benaknya, membuat ia bingung dan tidak habis mengerti. Ia menghembuskan napas panjang, angkat kepalanya memandang mutiara Pek Suyeko di dinding gua dan akhirnya berkelebat keluar dari lorong itu. Lorong tertebut amat panjang sekali, bukan saja gelap gulita bahkan lembab dan bau busuk sekali. Wiet Shinseng, teriak Pek Inhui keras-keras. Suaranya memantul kembali dari tempat kejauhan kemudian bergema dan mengalun, tiada hentinya dalam lorong tadi. Mendadak, badannya yang sedang bergerak cepat itu merandek di tengah jalan kemudian miringkan badan dan menoleh ke kanan. Ternyata dari kedua belah dinding lorong yang gelap dan luasnya mencapai delapan dipa itu memancarkan cahaya terang berwarna hijau, warna itulah yang membuat si anak muda Sipa ini jadi melengap. Ia tidak mengerti apa sebabnya dalam lorong yang panjang dan pada dinding bagian tanah dipelesi dengan bubuk belerang. Ia tak bisa memecahkan teka teki ini namun ia bisa memahami sampai dimanakah kegunaan benda itu sebagai bangunan yang dibangun sendiri oleh Hoa Pek Tuo untuk mengurung si lelaki tampan berwajah seribu. Tentu dia sudah bikin persiapan-persiapan seperlunya untuk mencegah orang itu melarikan diri. Dalam hati pikirnya, entah bagaimana Wee Chins yang bisa berlalu dari lorong ini dengan gampang dan leluasa di sekitar tempat ini tentu ada lorong rahasia lain. Tanda petik. Ia tidak berhenti lebih lama lagi di situ, badannya bergerak dan segera lari menuju ke tempat yang terang di depan sana. Di kala ia sedang berderak itulah ditemui di dinding lorong yang telah ditabui dengan bubuk belerang itu menindak bergerak ke atas akhirnya kini miring ke samping, sementara sebuah pintu batu muncul di ujung lorong, dari balik pintu tadi memancar masuk cahaya yang amat terang. Hatinya jadi girang cepat-cepat dia lari maju ke depan pintu batu tersebut. Seluruh pintu batu itu tersebut dari batu granit, di antara keripan sinar posfor tampak empat huruf besar yang berwarna merah terpanjang di sana. Pet in Hui mendunak, terbaca olehnya tulisan itu berbunyi demikian. Jangan sentuh pintu ini, segera pikirnya. Entah benar tidak peringatan itu apakah bencana aneh segera akan kutemui bila ku sentuh pintu itu. Ia gigit bibirnya menahan emosi kembali pikir mfa lebih jauh. Asalkan, pintu batu itu ku tarik maka badannya dengan cepat dapat loncat keluar, sekalipun di dalam loteng ini benar-benar sudah dipasang alat rahasia yang sangat lihai, rasanya tidak nanti bisa lukai badaku. Suatu keinginan yang meluap-luap berkobar dalam dadanya membuat si anak emuda kita beberapa kali hendak membuka pintu baja itu, namun setiap kali pula ia berhasil menahas keinginannya yang berkobar-kobar tadi. Walaupun begitu ingatan tersebut selalu berkecambuk dalam benaknya, baru saja ia mundur selangkah dengan hati sanksi kembali badannya maju satu langkah ke depan. Apakah aku harus mengundurkan diri hanya disebabkan oleh empat huruf yang terpanjang di atas pintu itu kalau cuma ha? Karena soal kecil aku lantas lari, apa gunanya aku jadi keturunan keluarga pek yang gagah perkasa buat apa aku jadi seorang lelaki sejati yang berharti jantan? Tanda petik. Secara tiba-tiba ingatan itu berkelebat dalam benaknya, pemandangan tatkala ia digandeng oleh ayahnya berangkat ke gunung Tiam Cong pun segera terbayang kembali di depan mata. Aku sama sekali tidak suka belajar silap tetapi sekarang aku telah terjerumus ke dalam kancah masalah dunia kangong, sudah sepantasnya kalau aku harus melupakan kesukaan serta ketidaksenangan diri pribadi gumamnya seorang diri, ayah apa yang kulakukan sekarang semua adalah demi dirimu, demi partai Tiam Cong dan kini aku harus memikirkan pula bagi keselamatan seluruh umat bulim yang ada di kolong langit. Ia merasa tanggung jawab yang berada di pundaknya kian lama kian bertambah berat, saking beratnya sampai dia harus bertindak dengan hati-hati dalam menghadapi segala persoalan, dia harus waspada dan teliti agar dirinya tidak sampai terluka lebih dahulu. Sambil termenung ia tarik napas dalam-dalam, telapak kanannya mendadak di ulur ke depan tiap mendorong pintu itu. Tetapi baru sampai di tengah jalan, mendadak satu ingatan berkelebat dalam benaknya. Mungkinkah di atas piutu batu ini telah diolesi dengan racun keji dengan bubuk belirang itu sebagai kamuflase? Tetapi karena takut orang tak berani meraba bubuk belirang itu, maka ditulisnya empat huruf besar itu untuk memancing rasa ingin menang bagi yang melihat hingga terjerumus ke dalam perangkapnya? Setelah berpikir demikian maka tungannya pun cepat-cepat ditarik balik, pedang Muitika pecahancur seng suria yang berada di punggungnya dicabut keluar, dengan memakai ujung senjata itulah ia siap membuka pintu batu itu. Mendadak, terdengar suara jeritan kaget berkumandang datang dari belakang tubuhnya. Dengan menengok ia menoleh ke belakang, terlihat olehnya entah sejak kapan Wichens yang telah berdiri kurang lebih setombak di belakangnya, waktu itu ia sedang menutupi mulutnya dengan tangan kanan dan memandang ke arahnya dengan mata penuh rasa kaget. Oh oh oh, ternyata kau belum pergi dari sini, tegurnya dengan nada tercengang. Jangan tarik pintu itu, teriak gadis itu sambil menuding ke arahnya. Oh oh, aku masih menduga karena urusan apakah sehingga membuat dia terperanjat dan kaget, kiranya dia takut aku mendorong pintu batu ini, pikir Pek In Hoi, sambil tersenyum segera jengeknya. Apakah kau takut aku mendorong pintu besi itu sehingga membuat semua yang ada di dalam perkampungan Tai Biye San Shun pada tahu kalau di kolong langit masih ada juga orang yang memalsukan nama Pek In Hoi. Wiat Shins yang tidak menggubri sindiran si anak muda itu, ujarnya dengan wajah berterut. Jangan sekali-kali kau sentuh pintu batu itu, kalau tidak maka selama-lamanya kita tak akan bisa keluar lagi dari sini. Pek In Hoi tertegun dari sikap serta wajahnya yang menunjukkan keseriusan ia yakin bahwasannya gadis itu bukan sedang berbohong, pedang sakti penghancur seng. Surya yang teiah berada di dalam celah pintu baru itu pun segera dicabut keluar. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Sungguh taknya naka sebagai anak murid seng Suthoe ternyata takut terkurung di sini, sungguh menggelikan masa terhadap orang sendiri pun mereka tega turun tangan keji. Wiat Shins yang gigit bibitnya kencang-kencang, dari wajahnya jelas terlihat bahwa ada maksud meninggalkan tempat itu. Suhuku berkata bahwa pintu batu itu merupakan kunci penggerak yang menggunakan selutuh alat rahasia dalam lorong ini, jangan sekali-kali pintu itu disentuh atau digeser terdengar. Ia berkata, siapakah suhumu itu dari mana dia bisa tahu akan rahasia lorong dalam perkampungan Taibie San Chung ini? Sudah amat lama suhuku mencari dirimun si itu tidak tahu siapakah dia, siapakah suhumu itu dengan tercengang dan tidak habis mengerti Pek In Hoi bertanya, kenapa aku harus beritahukan kepadamu? Pek In Hoi tertegun, sebenarnya dia pun ingin buka suara menegur gadis itu apa sebabnya berkelana dalam dunia persilatan dengan menggunakan namanya, tetapi sebelum ucapannya sempat diutarakan keluar, mendadak dari balik pintu gua itu berkumandang datang suara tertawa dingin yang seram dan mengerikan. Sekalipun kalian hendak andalkan bantuan dewa atau malaikat, jangan harap bisa lolos dari sini dalam keadaan selamat. Siapa di situ hardik pemuda sipek sambil berpaling? Dari balik celah pintu batu muncullah seorang kakek tua berbadan kurut kering dengan jenggot kambing menghiasi jenggotnya ketika itu dia sedang memandang ke arah mereke berdua dengan wajah penuh nafsu membunuh. Tak seorang manusia pun dapat melarikan diri dari lorong pengurung naga ini, terdengar kakek itu menjenggot dengan suara seram sekalipun kau tahu akan namaku juga percuma tak ada artinya. Ia bergeser ke depan empat langkah mendadak telapak kanannya di angka tinggi-tinggi sehingga tampaklah kulit telapaknya perlahan-lahan berubah jadi putih keperak-perakan. Tatkala menyaksikan orang ini pun menggunakan ilmu golok perontok rembulan yang sangat lihai, bahkan cahaya perak yang terpancar ke laur dari telapak yang jauh lebih cemerlang dan tajam daripada sewaktu kului yang menggunakan, hatinya bergetar keras, tanpa sadar serunya. Kau adalah segolok perontok rembulan kehang, haa, 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 sedikit pun tidak salah, akulah. Kehang, sungguh aneh sekali, diam-diam perkin huwi berpikir. Bukankah kehang adalah murid dari kului si raiul pembenci langit dari laut sengsut hei kenapa ilmunya jauh melebih suhunya sendiri? Desiran angin tajam berkelebat lewat di sisi tubuhnya, tahu Tabu Yai Chiasi yang telah loncat ke sisi tubuhnya sambil bertanya dengan suara kaget, siapa yang ada di sana? Pat Inhui merasakan bau harum semerbak yang aneh berhembus lewat ketika ia menoleh maka tampaklah Wile Chen Xiang yang cantik dengan biji metu yang jeli telah berdiri di sisi tubuhnya, jantungnya kontan berdebar keras, beberapa saat kemudian dia baru menjawab serius. Si golok perontok rembulan kehang, rupanya kehang tidak menyangka kalau dalam gua itu masih ada orang lain mula-mula ia tampak melengek diikuti segera tertawa seram. Hem tak kunyana orang yang hendak mengantar kematiannya bukan hanya seorang saja. Ia merauh ngerendah, telapak tangannya dengan membawa desiran angin tajam disapu ke atas pintu batu itu. Jangan biarkan dia mendorong pintu, jerit Wile Chen Xiang dengan suara lengking. Pet Inhui tertegun, menyaksikan wajahnya yang gelisah dan penuh diliputi rasa ngeri dan takut, tanpa berpikir panjang ia membentak nyaring, pedangnya bergetar dan segera mengirim satu tusukan kilat menutul celah-celah di atas pintu. Mas, pintu batu terhantam hingga berbunyi gemericikan perlahan-lahan bergeser ke samping. Pet Inhui tidak menyangka kalau Kehang mengundurkan diri ee telah melancarkan serangan tadi, dengan sendirinya tusukan pedesengnya segera mengenai sasaran yang kosong. Mendadak pintu batu itu terbentang lebar, ia tarik napas dalam-dalam, badannya melengkung dan siap loncat keluar. Pet Inhui, tiba-tiba Wile Chen Xiang berteriak keras Samlil menarik tangan kenannya, kau tak boleh keluar. Belum habis dia berkata, mendadak dari kedua belah dinding di luar pintu batu itu meluncur keluar dua baris tombak yang amat tajam, bagaikan pagar besi dengan rapatnya saling menancap pada dinding di hadapannya. Diam-diam si anak muda itu bergidik setelah menyaksikan kekejian lawan, pikirnya. Seandainya tubuhku melayang keluar pintu ini dikala terbuka tadi, tentu dadaku sudah berlubang tertusuk oleh dua baris tombak yang amat tajam itu, kendati dengan care apapun rasanya sukar untuk menghindarkan diri. Sementara situ Wile Chen Xiang pun sedang memandang dua besris tombak tajam di luar dinding batu dengan wajah termangu-mangu, air mukanya mendadak berubah hebat seakan-akan teringat akan sesuatu sambil menarik tangan Pet Inhui teriaknya. Cepat mundur ke belakang. Tanda petik. Si anak muda itu tidak bersiap sedia, kena ditarik kuda-kudanya segera tergempur dan mundur selangkah ke belakang. Dengan alis berkerutia segera menoleh. Tanda petik. Namun ketika sinar matanya membentur alitnya yang tebal, hidungnya yang mancung, bibirnya yang kecil merkah serta biji matanya yang jeli dan memancarkan rasa kaget itu, jantungnya kontan berdebar kers, untuk beberapa saat lamanya sepatah kata pun tak sanggup diutarakan keluar. Karena tak terdengar susra si anak muda itu, Wiet Chins yang segera mendongak. Namun ketika ditemuinya si anak muda itu sedang memendang ke arahnya dengan terkesimeh, merah padam selembar wajahnya buru-buru ia melengos ke samping. Nona, Pek Inhui merasa jantungnya berdebar semakin keras, hatinya terasa semakin tertarik dengan gadis ini hingga tanpa terasa ia memanggil. Wiet Chins yang menoleh, kali ini wajahnya telah berubah serius, katanya. Hoa Pek Tuo telah memasang alat jebakan yang lihai di atas pintu batu itu. Tanda petik. Belum selesai dia berkata terdengar suara gemerutukan yang nyaring menggema di angkasa, pintu batu yang sangat berata di seakan-akan didorong oleh seseorang, dengan cepatnya telah menutup kembali. Setelah Pek Tuo tersebut menutup rapat dengan sendirinya, tiba-tiba dari atas dinding batu di atas lorong tersebut membentang lebar sebuah lubang diikuti sebuah lampu gantung terbuat dari tembaga kuning perlahan-lahan dikerek ke bawah seketika itu juga cahaya yang terang-benderang menerangi seluruh ruangan. Ah ah ah, lihat api itu, tiba-tiba Wiet Chins yang menjerit dengan wajah terkesiap. Aduh uh uh celaka, pikir Pek Inhui dia sadar seandainya letupan api di dalam lampu gantung tembaga kuning yang diturunkan dari atas itu mencapai permukaan bumi, maka bubuk belerang yang telah dipoleskan di sekeliling dinding lorong itu pasti akan terbakar, jika demikian keadaannya niscaya dia akan mati di panggang hidup-hidup dalam lorong tersebut. Dengan cepat dia membentak keras, pedangnya diputar kencang kemudian menyambitnya ke arah depan. Sekilas cahaya pelang menyambar lewat laksana bintang yang meluncur di angkasa, kreet menghantam tembaga tadi dan menembusinya. Sungguh hebat tenaga serangan yang terhimpun di dalam sambitan pedang itu, seketika itu juga tembaga kuning tadi tersampuk miring ke samping, letupan api di dalamnya beterbangan seakan-akan mau terlempar keluar dari mangkuk tembaga tersebut. Pek Inhui tarik napas dalam-dalam, sepasang telapaknya sekuat tenaga dihantamkan ke muka dengan jurus yang kong pau caw atau cahaya seng surya memancar terang. Dalam sekejap metu, terlihatlah telapak tangannya yang putih seketika berubah jadi merah darah, segulung hawa panas yang sangat menyengat badan memancar keluar dari tubuhnya, seketika itu juga suhu dalam lorong tersebut berubah jadi sangat panas. Sungguh luar biasa dasyatnya tiga jurus ilmu sakti surya kencananya ini, terdengar suara gemerincingan yang amat nyaring rantai baja yang menggantung mangkuk tembaga tadi seketika merekah dan patah jadi beberapa bagian, mangkuk tembaga tadi terbakar hancur hingga meleleh dan menggumpal jadi satu, dengan membawa pedang sakti penghancur seng surya nyerontok ke atas tanah. Selama hidup belum pernah Wiat Shins yang menyaksikan kepandaian silat yang demikian saktinya, seketika itu juga air mukanya berubah hebat saking kagetnya, sepasang matanya melotot bulat-bulat sementara dengan mulut melongo diawasi telapak tangan si anak muda yang merah itu tanpa herkedip. Perk Inhui sendiri pun berdiri kaku di tempat semula, diawasinya belahan mangkuk tembaga yang sedang melayang ke arah lorong kemudian perlahan-lahan ia tarik kembali sepasang telapaknya. Beruuk, mangkuk tembaga itu terjatuh ke atas tanah, setitik gumpalan api meloncat keluar dari lelahan tembaga tersebut dan seketika itu juga sekeliling tempat tadi terjelat api dan berkobar dengan hebatnya. Aduh uuh celaka teriak Perk Inhui terperanjat sungguh tak kusangka isi mangkuk lembaga itu adalah minyak. Dalam keadaan seperti ini tak sempat lagi baginya untuk berpikir panjang, sepasang lengannya bekerja cepat, disambarnya pinggang wiet shins yang kemudian sekali jejak laksana anak panah terlepas dari busurnya meluncur ke muka melewati dinding atap kolong itu. Pada detik terakhir itulah seluruh dinding batat tersebut telah terbakar hebat jelatan api bagaikan ular menyapa bubut belerang yang memolesi di alas dinding tersebut. Kebakaran hebat pun terjadi dalam lorong tersebut. Suhu udara dalam lotong yang panas menyengat badan serta jelatan api yang menarikian kemari mengagetkan wiet shins yang, dia menjerit keras, matanya dipejamkan rapat-rapat, seluruh wajahnya disusupkan ke dalam dada Perk Inhui tanpa berani berkutik. Sungguh hebat Perk Inhui, dalam sekejap metu dia sudah berhasil melewati lautan api yang telah menjalar sampai tiga tombak. Jauhnya itu, setibanya di tepi tiang batu yang dihantam roboh olehnya tadi baru berhenti dan beristirahat. Ditaruhnya wiet shins yang ke atas batu, lalu menghembuskan napas panjang-panjang dan gumamnya. Ah 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 ah, nyaris benar kejadian yang baru saja berlangsung, satu langkah aku terlambat bertindak niscaya diriku bakal terkurung di dalam lautan api itu, wiet shins. Shang sendiri sementara itu sudah hilang rasa kagetnya, ia periksa tubuh sendiri, dijumpainya kecuali celananya reda hangus terbakar badannya sama sekali tidak terluka, tanpa sadar ia hembuskan napas panjang. Kau tidak sampai terluka bukan terdengar perkin hawi menegur. Bila aku salah setindak lancang barusan harap, merah padam selembar wajah wiet shins yang, teringat dirinya yang telah bersandar di dada orang, rasa jengah yang muncul dari lubuk hatinya sungguh sukar dilukiskan dengan kata dua.